Bukan Thailand, bukan juga Vietnam, tapi ini di Bogor. Baru kopi bungsu dengan tio kereta api yang bikin cozy banget. Seseru itu ya ternyata ada di tempat ngongkrong pinggir real kereta api sambil menikmati menu dari warkop bungsu ini yang baru 6 bulan buka. Asik ya chef sambil ngemil-ngemil cantik di sore hari. Ada mie nyemet, roti coklat keju, pisang coklat susu, dan jangan lupa segernya teh tarik. Tarik kemana bang? Wah pemirsa under cover. Lihat dong seru banget ya. Lagi nikmatin makanan, terus juga ada kereta lewat dengan suasana yang sejum. The best banget. Dan ini, aku tuh lagi ada di warkop yang ngejualnya itu makanan sama view kereta. Ini sensasinya nanti pas kita makan nih, ada mie nyembek sama cemilan-cemilan. Itu bakal ada kereta lewat, pokoknya seru banget. Kalau gitu kita gas-ken. Gas-ken dong. Jadi disini tuh ya, warkop ini tuh menjual beberapa cemil-cemilan. Dia gak begitu banyak makanan berat. Menurut aku yang paling berat adalah makanan si mie nyembek ini. Jadi disini tuh ada kayak roti, roti bakar, dikasih topping yang cukup melimpa. French fries, dia basic juga French fries-nya. Sama juga ada pisang bakar. Jadi pisang bakar ini ditamburin sama coklat, dikasih juga kental manis. Mampir, mampir. Bener-bener disini ya experience banget ya. Jadi kalian kalau disini jangan kaget. Kalau lagi makan, tiba-tiba kereta lewat. Ini mie nyembeknya cukup medok. Ini sebenarnya roti, roti tawar yang dipanggang. Dia roti crispy magangnya. Sama kayak jejunya tuh melimpa toppingnya. Jadi bener-bener mantep gitu. Biasanya kalau teman-teman begini tuh ya, dia cuma ngejual view. Tapi enggak, ini tuh rasanya juga oke, walaupun makanan simpel. Jadi kalau udah sore gini, ini tuh rame banget. Ini bagian bawahnya nih. Ini aja udah full di belakang aku. Sama ada lantai duanya. Lantai duanya juga udah mulai full. Jadi kalau kalian kesini, paling enak tuh dari sore ke malam. Jadi nikmatin kerja, terus nikmatin kereta yang pada lewat. Oke, the best deh. Kapan lagi dan dimana lagi ada warung kopi dengan view kereta api lewat. Tapi jangan sampai minta naik disini ya, karena bukan stasiun. Warko buksu rasanya so enak banget. Bisa digaskem gak sih? GASKEM! Nah, bagi yang ingin menikmati cozy-nya 5-6 di pinggir rel kereta api, kalian bisa langsung datang ke alamat di bawah ini ya. Atau bisa juga mampir ke Instagram at undercutter.transpity. Warung Kopi Bungsu buka setiap hari dari pukul 12 siang sampai 12 malam. Terima kasih kerana menikmati aslında 하나 menolong trifangnya sebelum Most Kenwa Hcomorbourg New 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 New